Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolok Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 18 Januari, judul Renungan kita, Bintang Yesus nampak kembali. Ayat Hafalan, Matius Pasal 2, Ayat 10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Orang Majus datang dari timur, dituntun oleh bintang untuk melihat bayi Yesus, yang mereka sebut Raja Orang Yahudi. Mereka datang dan tiba di kota Yerusalem oleh tuntunan bintang tersebut. Namun, bintang yang menuntun mereka dalam perjalanan dari timur itu, tidak tampak lagi setelah tiba di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka bertanya-tanya, dimanakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Matius Pasal 2, Ayat 2. Ketika orang-orang Majus bertanya-tanya di Yerusalem tentang di mana Yesus yang lahir itulah, yang menyebabkan informasi kelahiran Yesus semakin tersiar. Herodes dan seluruh Yerusalem akhirnya mendengar dan terkejut. Setelah berita itu tersiar, barulah bintang itu tampak kembali dan menuntun orang-orang Majus sampai ke Bethlehem, di tempat di mana bayi Yesus sedang terbaring di dalam palungan. Bintang itu hanya terlihat kepada orang Majus saja dan orang Majus itu bersuka cita setelah melihat bintang itu. Karena bintang itu menuntun mereka bertemu dengan bayi Yesus. Tuhan menuntun orang-orang Majus bertemu dengan bayi Yesus karena mereka adalah orang bijak yang sedang datang membawa persembahan syukur dan hendak menyembah dia. Semua tanda-tanda kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan menunjukkan bahwa Yesus adalah bukan hanya sekedar sahabat terbaik dan setia, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang di dunia. Bintang yang terlihat sejak tadi timur dan menuntun orang Majus sampai ke Bethlehem juga memberikan petunjuk bahwa Yesus adalah orang yang istimewa. Berbahagialah orang yang mau seperti orang-orang Majus dari timur. Mereka mau dituntun Tuhan lewat bintang yang dimunculkan di langit. Mereka datang bukan sekedar hanya bertemu, tapi mereka datang membawa persembahan dan mau sujud menyembah kepadanya. Terima kasih telah menonton!